Target yang terus kita kejar dan kita punya ilmu mencapainya. Definisi sukses, kita sudah punya target dan kita kejar bukan jalan. Kita kejar berarti capek tapi kita kejar, tapi kita tahu bagaimana mencapainya. Berarti itu ada ilmu, ada skill yang kita terus pelajari, betul? Coba lihat, tebak, ini adalah perempuan yang umurnya berapa? Silahkan, saya kasih waktu 5 detik lagi. Kita mengejar target, target yang terus dikejar tapi punya ilmu mencapai target itu. Sama-sama, batul lagi ya. Target yang terus kita kejar, punya ilmu mencapai target itu. Sementara ini setuju? Kalau dia nggak tahu, dia nggak punya ilmu mencapainya, susah untuk mencapainya, betul? Betul. Oke, sangat baik. Itu sesuatu. Anda mungkin mau membantu anak Anda, mau membantu orang tua Anda, ya? Mau membantu orang lain. Tapi, kalau saya, saya akan pakai konsep, I love myself, to love him. Anda nggak bisa, mau mengajari kepemimpinan diri saya untuk memimpin orang lain. Bagaimana atasan, mau membuat, memimpin, menggerakkan tim menuju target bisnis dalam hotel, Kalau Anda aja nggak tahu kepemimpinan itu apa, Anda aja nggak bisa memimpin diri Anda. Kepemimpinan, salah satunya adalah, kalau Anda ditekan dari atas, Anda nggak boleh tekan di bawah. Kalau Anda stres, karena atasan, Anda nggak boleh bisa lihat stresnya ke bawah. Itu aja adalah kepemimpinan, pimpin diri Anda, jangan stres. Melainkan, Anda rilis stresnya di tempat yang nggak ada orang lihat, habis itu Anda, mungkin Anda nggak tahu bagaimana mencapai target Anda. So, sebaiknya, cari tahu bagaimana mencapainya. Sehingga, ketika Anda bersemangat karena Anda udah punya target, maka, Anda tinggal cari teknik-teknik yang lain untuk mencapai target Anda. Saya ajarin diri sabar untuk tidak emosi saat orang lain marah. Bawar biasa. Ajarin diri. Ayolah kecapai. Alright. Namanya adalah Cybermetic Guiding System. Jadi, otak kita itu sangat-sangat canggih, teman-teman. Oh, benar-benar luar biasa otak kita. Dan ada salah satu sistem yang kita gunakan, terutama orang-orang yang sukses gunakan, yaitu Cybermetic Guiding System. Sistem kendali dengan komputer, istilahnya ya. Tapi ini adalah komputer Anda adalah otak Anda yang super canggih. Kalau saya punya target, yaitu saya pengen naik ke satu karir di depan, yaitu misalnya dari training manager mencapai area training manager, maka yang saya perlukan adalah seperti torpedo teknologinya. Yaitu kesadaran pikiran menuntun manusia mencapai targetnya. Bagaimana Anda menuntun pos pikiran Anda untuk terus mencapai target Anda? So, itu adalah teknologi yang ada di torpedo. Apa teknologinya? Cybermetic Guiding System. Contoh, Anda punya target. Anda pengen sukses dalam karir. Anda pengen menjadi ibu rumah tangga. Anda pengen fokus dulu untuk men-taking care of your suami, your anak, dan lain-lain. Terseram, apapun itu. Dan mungkin Anda bisa link dengan target untuk mencapai target dalam karir ya. Saya punya target, saya pengen menjadi area training manager. Oke, itu target saya. Saya punya namanya adalah Cybermetic Guiding System. Untuk itu, saya harus pikirin selalu bahwa target saya ke sana. Bukan target saya mencari duit yang lebih banyak. Target saya ke sana, di karir. Jadi, yang saya butuhkan adalah caranya saya ke depan. Kalau torpedo itu, torpedo bergeraknya adalah dia ke kiri. Dia sudah set target kan? Dia lock kan? Pake komputer system. Oke, sudah lock kan target misalnya torpedo. Habis itu, dia bergeraknya adalah terus dan habis itu kedorong karena ada arus air. Habis itu dia ke kiri. Berarti ke kiri itu adalah negatif. Yaitu salah, betul? Tapi, karena dia punya sistem yang Cybermetic tadi, sistem langsung bilang, Hei, kamu udah sedikit 3 derajat, salah. Oke. Dan akhirnya dia perbaiki. Perbaikinya adalah dengan apa? Dengan dorongan propel di belakang untuk memperbaiki. Habis itu ke kanan lagi untuk menuju ke sana. Habis itu, udah benar. Terus habis itu langsung lagi dikit. Hei, salah. Habis itu ke kiri lagi. Benar? Hei, salah. Ke kanan lagi. Hei, salah. Ke kiri lagi. Udah mencapain. Hei, salah. Ke kanan lagi. Ke kiri. Hei, salah. Habis itu, boom. Capai target. Mereka mengiyakan. Ketika targetnya salah, mereka mengiyakan. Kenapa? Karena gak punya Cybermetic. Guidance system. Terlalu percaya dengan apa? Kata orang lain. Terlalu terpengaruh dengan lingkungan. Anda harus fokus dan Anda yang bertanggung jawab untuk mencapainya. Anda harus bikin propeller di belakang dorongan buat Anda. Nah, dorongan itu apa? Dorongan itu adalah yaitu ketika Anda terinspirasi mencapai target itu. Anda sendiri yang buat di otak Anda. Gak perlu orang lain yang kasih tau. Anda sendiri cari tau bagaimana Anda untuk tidak selalu kelamaan untuk di negative things. Anda balikin ke positive mind. Kelamaan negative things. Balikin ke positive mind. Sampai akhirnya pelan-pelan, lama-lama jaraknya udah dekat. Seperti kayaknya. Itu ibaratnya kalau Anda sudah lock targetnya, Anda punya dorongan kuat dalam diri Anda. Itu namanya adalah seperti magnet. Kalau udah ada magnet, Anda gak akan ke kiri ke kanan. Tapi kalau magnetnya gak kuat, karena Anda selalu mendengarkan apa kata orang, of course agak susah bertakainya. Itulah dia yang kata orang selalu saya target per tahun, habis itu dia courting targetnya per tahun. Aduh susah ya, yaudahlah saya cari yang gampang aja. Aduh masih susah, yaudahlah saya target yang gampang aja. Aduh susah, saya kurangin deh. Aduh susah, saya kurangin deh. Ketika tercapai, dia bilang, kok gak ada seri saksinya ya? Kok gak menarik ya? Kayaknya gak semangat ya saya. Saya udah capai target, itu namanya karena target terlalu rendah dan tercapai. Sama seperti handphone yang murah tadi. Terus saya bilang, eh handphone 400 ribu. Gak ada, gak ada apresiasi gini. Itulah namanya, kalau target terlalu rendah terus Anda capai. Jadi Anda harus jaga otak kita, otak kita itu harus jaga. Let's continue. Jadi apa? Cybernetic? Guidance System. Pas ini nungisnya, sistem kendali dengan komputer. Lihat ya, pada saat saya memain pingpong, waktu umur-umur kira-kira ya kira-kira 13 tahun ya, So, saya akhirnya latihan main pingpong. Dan apabila sudah lama-lama saya jadi jago. Saya mendapatkan kenikmatan, namanya pengalaman, enjoy. Yes, enjoy sangat bebas saya melakukan apa yang saya inginkan. Dan ketika itu, saya habis pulang sekolah, saya langsung buka tas saya, saya gak ganti baju, sekolah saya langsung ngebut dan menuju ke tempat meja pingpong. Dan habis itu, saya disitu lupa makan, dan saya main pingpong. Sampai jam 4, habis itu mama saya datang. Habis itu teman saya bilang, eh, mama muda ya. Habis itu pulang. Masih mau main. Pulang, belum makan. Masih mau main. Pulang, cepat. Akhirnya pulang. Akhirnya gak dapat kenikmat. Begitu juga pada saat liburan. Mau liburan ke suatu danau. Di kampung saya. Dan habis itu, teman kaya udah siap dengan mobilnya. Dan dia panggil, Michael, ayo. Mau liburan gak sama mama papaku? Ini masih ada kosong mobil. Ayo, daripada di rumah. Mau gak? Mau. Oh, tapi aku harus ngomong sama mamaku dulu. Iya, cepet kan. Mama, mama. Mama, boleh. Gak boleh. Gak boleh. Mungkin mamanya punya alasan lain. Mungkin dia gak mau kelihatan gak punya kasih sayang. Jadi dia berlaga protek. Karena nanti tersaingi sama mama sama orang lain. Gak boleh. Kamu di rumah aja. Mama, mau main, mau ke liburan cuma sebentar sampai sore. Gak boleh. Habis itu masuk kamar terus langit. Habis itu ada yang ngetok di jendela. Michael, ayo. Habis itu saya buka. Oh, mama ku gak masih. Ayo, cepetan. Ayo. Akhirnya lama-lama saya mulai merasa depresi. Pada saat saya tahan depresi itu gak keluar, lama-lama saya udah merasa kayaknya trauma. Trauma itu kalau gak bisa saya manage atau kalau orang tua terus menekan yang gak tepat di waktu yang gak tepat, maka trauma anak kecil bisa berlanjut kepada trauma orang dewasa. Dan anda bisa lihat, itu bisa terjadi. Jadi ketika umur lima tahun mulailah orang tua-orang tua bilang bahwa gak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh itu gak nyaman gitu sebenernya. Jadi kita gak bisa berkreasi. Kita gak bisa mendapatkan sensasi. Kalau yang tadi lebih kepada mendapatkan sensasi, apresiasi diri. Soalnya kan kalau saya menang main pingpong, saya kan merasa kayak jadol ya. Itu kan bukan yang confident, betul? Nah, itu namanya apresiasi diri. Mencapai sesuatu yang belum pernah saya capai. Itu namanya apresiasi diri. Excitement hidup. Liburan juga melihat sesuatu yang saya gak pernah lihat. Excitement, apresiasi diri. Tapi gak dikasih oleh orang tua. Jadi akhirnya saya jadi merasa. Kayak gitu. Nah, itu kalau terus-menerus di pupuk, bahaya kalau gak ada caranya. Jadi, kalau terlalu banyak harapan dan tidak mencapainya, maka banyak orang akan kecewa. Tuh. Mulai dari kebiasaan anak kecil. Karena kebiasaan kita di umur-umur 20-30, sometimes itu karena kebiasaan waktu remaja. Waktu kecil. Jadi kita perlu mempelajari sedikit psikologi di sini ya. Jadi apa yang terjadi, kalau banyak yang kita inginkan tapi tidak tercapai. Karena ada orang bilang, tidak boleh, gak boleh, gak boleh. Padahal kita lihat orang tua lain bisa memberikan kepada anaknya. Dan kita gak dapat dari orang tua kita. Maka, anak itu akan sedikit. Atau, anak itu akan gesak. Atau, anak itu akan takut bersosial. Suruh presentasi depan umum berarti susah dia. Karena yang tadi. Gak punya pengalaman baru. Cuma di sekitar sekolah, rumah, dan rumah-rumah keluarga yang lain. Dia mau eksplor, tapi gak dikasih oleh orang tuanya. Dan tidak percaya diri. Kalau dari remaja sudah tidak percaya diri, pada saat SLD-SD, makanya Anda lihat, saya juga termasuk orang yang tidak percaya diri. Pada saat masuk kelas 1, saya duduknya paling belakang. Pada saat sudah mulai lagi remaja, kelas 4, tetap duduknya paling belakang. Dan Anda tahu paling belakang seperti di mana orang-orang. Di depan, semua orang-orang yang pinter. Di belakang, semua orang-orang yang kurang percaya diri, termasuk saya. Tapi, ketika sudah mulai naik ke atas, sudah mulai kelas 6, saya sudah mulai PD, saya sudah mulai ada di belakang. Gak di belakang lagi. Oke? So, saya mau kasih lihat, ini adalah bapak psikologi terkenal di dunia. Dan teknik-tekniknya dia masih dipakai sampai sekarang di seluruh dunia. Namanya adalah B.F. Skinner. Mari kita lihat bagaimana cara dia melakukan terapi, approach yang tepat kepada anak untuk kecil. Karena anak yang umur 11 tahun. Mari kita lihat. Karena kebiasaan kita sekarang itu tidak lepas dari kebiasaan waktu umur umur sendiri. Tapi mungkin banyak orang yang tidak paham kenapa dia ketakutan, kini dengan ketakutan. Mari, lihat. Lihat sih? Apa yang kita lihat? Sieh, tidak, apa yang tidak, apa yang dikasih. Karena dia, bersama tubuh. Sama tubuh perempuan워요. Sampai, lama saya pakai tickets, ? Ya maaf, awak pakai ciber 컨 dependency现inya. Kamu pasang. Di sini, tidak, apa yang ? Ya maaf seperti sini? selamat menikmati 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 Dan di kampung, itu ada danau ke danau, terus danau ke danau itu mengaliri, yaitu kali lah di baratnya ya. So, habis itu saya dan temen-temen saya itu bermain. Biasanya kalau sore kita sudah mulai bermain. Atau hari minggu, libur, kita bermain di danau. Bukan di naun, di kalinya. Kalinya masih bersih gitu ya. So, singkat cerita, temen itu ngambil perahu orang lain, tapi juga yang kecil ya. Dan dia bilang, ayo Michael, kita ada tiga orang, tiga dengan saya. Terus saya enggak tahu berenang, saya khawatir, aduh gimana. Ayo mau ikutnya, yuk kita keseberang aja. Arusnya enggak kencang gitu. Ayo, saya enggak tahu, berenang. Tapi namanya juga yang kecil ya, mau mencapai sensasi ya, excitement ya. Tapi jangan goyang-goyang ya. Iya, ayo. Habis itu saya masuk, saya pegang, terus mereka mendayung seberang ya. Enggak tahunya ketika mendayung seberang, enggak nyantai seberang. Akhirnya mereka ke arah bawah, ikutin arus. Oke. Ketika arus, lewatin pohon. Pohonnya, pohon-pohonnya, terus ada gerakor, terus kayak angker gitu ya. Ngering, lewatin doang, ngering. Padahal saya siang gitu ya. Karena arusnya begini, gitu loh maksudnya. Dan perawahnya kecil. Saya udah, eh jangan jauh-jauh dong gitu ya. Akhirnya, pada saat udah lewat, kali. Terus abis itu sudah mulai tenang. Tapi mereka udah mulai begini. Hei, jangan goyang. Semang-semang kata. Hei, jangan goyang. Kayaknya mereka sensasi ketika melihat saya ketakutan buka. Dan yang saya takutkan terjat. Akhirnya, dan habis itu saya. Karena siang hari. Jadi, perawahnya kalau 2 meter itu kayak kelihatan kan. Yes. Kan kelihatan, kalau di atas matahari kan kelihatan. Jadi, saya tetap bisa melihat. Sudah minum beberapa kali. Terus mereka ketawain saya. Oke, kita pinggir dulu, Michael. Pinggir dulu. Saya juga, oh my god, I'm still alive. Abis itu dipinggirin. Terus mereka buka. Terus mereka keluarin airnya. Terus saya naik. Oke, jangan takut, Michael. Mari kita pulang. Abis itu, saya bilang, oh my god. Uh, luar biasa. Itu namanya breakthrough saya. Hampir mati. Dan abis itu, kalau saya mau datang sensasi terus-terus. Saya harus belajar. Saya akhirnya mulai belajar. Setiap sore, saya menyeburin di kali. Dan abis itu saya, no, no. Abis itu, blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Blub, blub. Lama-lama jadi panjang kan. Lama-lama akhirnya jago kan. Akhirnya itu saya jago. Ketika saya jago berenang. Apa yang saya lakukan? Saya naik jembatan dengan teman-teman saya yang jago. Saya terjun bebas. Yang saya mau tekan-teman di sini adalah, saya mengalami breakthrough. Breakthrough itu apa? Sama seperti di hard case, right? Yaitu lewati kesulitan yang sulit-sulit banget dan saya tidak takut. Itu caranya. Kalau mau hilangkan ketakutan yang paling kita bahas. Anda harus berani menerima tantangan. Atau Anda harus berani terjun di situasi yang sulit-sulit. So, akhirnya saya mengalami dua kali nanti yang meninggal. Tapi, saya breakthrough. Berarti saya punya pengalaman bahwa ternyata kalau seandainya di air, saya harus tahu berenangnya. Sehingga kalau di air itu banyak sensasi yang saya akan dapatkan. Seperti kayak gitu. So, itulah breakthrough. Kalau orang cuma kamu nanti kalau disuruh naik di depan panggung terus kamu presentasi, nanti kamu gak bisa. Iya nih. Nah, kan sudah dikasih warning ya sama amigdala kan. Nanti kalau kamu dikasih waktu untuk presentasi, nanti kamu gak bisa. Karena harusnya teori itu adalah kamu harusnya belajar kan. Tapi gak belajar. Yang ada apa? Bersembunyi di belakang kerumunan. Itulah dia orang-orang yang di belakang. Oke, masing-masing presentasi ya. Siapa mau duluan? Saya ke belakang dulu ya. Eh, mereka mau kemana? Gak mau ke belakang. Itu. Jadi kalau orang kebanyakan ketakutan dalam hidup, mulai dari kebiasaan dia gak berani mencari sesuatu hal menantang diri anda, cuman nyari-nyari hal-hal yang mudah dalam hidup. Dangerous in the future. Akhirnya gak pernah ngalamin kepercayaan diri. Akhirnya dia menutup diri. Akhirnya dia ketakutan. Kelihatan perilaku orang ketakutan. Kalau orang udah ketakutan, akhirnya berdampak kepada kurangnya pengetahuan, skill, dan akhirnya kurangnya percaya diri. Kalau di istilah di perusahaan ini, namanya adalah dia kurang kompeten. Cara jalannya aja udah gak semangat. Senyumnya sudah susah keluar. Keluarnya pada saat gajian baru keluar. Mengapa orang lain susah untuk belajar skill baru? Karena karakternya dia kebiasaannya dari waktu kecil masih terus dia pakai. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada pertanyaan, anda bisa pertanyaan. Saya buka, saya sering tanya ke-awasan. Silahkan. Ada pertanyaan? Masih ada lagi? Jadi, Michael dan Michael. Rp100 ribu. Yeay! Yeay! Satu lagi. Sebentar. Saya boleh tanya. Ini benar-benar fun. Dan ini adalah bukan video pertama. Saya boleh minta izin. Boleh gak saya masukkan ke YouTube? Boleh! Okeh, budangști! Terima kasih. Ini harus p mansenged ke ke dalam ini. Haa! Tampaknya keluar Terima kasih.